Upacara pengibaran bendera kontingen pekan olahraga nasional ataupun 21 Aceh Sumut pagi tadi digelar di kompleks Stadion Harapan Bangsa Bandar Aceh. Ya, pengibaran bendera seluruh kontingen ini menjadi penanda para kontingen siap bersanding dan bertanding secara sportif dengan semangat kebersamaan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Penjabat Gubernur Aceh Sofrizal dalam amanatnya menyampaikan, sebagai bangsa yang besar sejarah telah membuktikan bahwa keberagaman adat budaya dan perbedaan suku bangsa di Nusantara merupakan serana memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Upacara pengibaran bendera kontingen ini menjadi penanda bahwa kontingen siap bersanding dan bertanding secara sportif dengan semangat kebersamaan. Hal ini menjadi momen bersejarah dan berharga bagi masyarakat dan menjadi sebuah rangkaian awal dari perhelatan pekan olahraga nasional ke-21 yang dinantikan. Upacara pengibaran bendera kontingen bukan hanya sekedar acara seremonial, tetapi merupakan simbol dan semangat persatuan, kebagaan, dan bentuk komitmen bersama dalam dunia olahraga. PJ Gubernur meyakini PON ke-21 tidak hanya menjadi ajang kompetisi yang berkualitas tinggi, tapi juga serana memperkuat hubungan antar daerah. Sementara itu, menjelang pembukaan esok malam, PJ Gubernur Aceh Sofrizal mengatakan bahwa berbagai persiapan terus dilakukan. Pada malam nanti juga akan digelar geladi resik guna memastikan seluruh kesiapan dan venue pertandingan untuk seluruh cabor juga sudah selesai 100% dan siap untuk digunakan. Nanti malam akan diadakan geladi resik, geladi bersik, nanti malam di stadion, dan sampaikan juga kepada masyarakat, nanti malam ada ledakan 40% dari kembang api untuk mengetes, besok yang akan meledak 100%, kombinasi antara lighting dan sound, lighting dan gerak, serta tata letak penelit nanti malam akan disimulasikan di... kami yakin dan percaya sampai dengan sejauh perkembangan yang telah dilatihkan, telah digeladikan, semua akan berjalan dengan lancar. Jam 10 ini juga saya akan memimpin rapat dengan event organizer untuk mengecek kesiapan terakhir sebelum geladi resik nanti malam. Pada akhir kegiatan upacara turut dimeriahkan dengan penampilan marching band Gita Handayani, binaan Dinas Pendidikan Aceh. Perpaduan berbagai alat musik dengan koreografi taris saman dipertunjukkan dengan api oleh marching band yang akan tampil pada ajang America's Got Talent pada 2025 mendatang. Tim Liputan TVRI melaporkan.